oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video perdana di bulan syawal setelah bulan ramadhan teman teman saya kembali mengupdate video terbaru kepada teman teman tentunya kita yang mudah mudah dulu nanti kita lanjutkan yang sulit sulit ada beberapa yang kemarin bulan ramadhan belum sempat dikerjakan maka setelah lebaran kali ini saya mulai aktivitas kembali mungkin kita bikin video yang ringan-ringan dan yang apa namanya yang tidak terlalu panjang durasinya kali ini saya kedapatan tv samsung samsung lagi samsung lagi dengan kerusakan pada layarnya artinya apa ketika kita mengganti pada layarnya otomatis tv ini akan menjadi bagus nah rusaknya seperti ini ada garis ataupun kabut di belakangnya seperti ini kan timbul kabut kalau dikasih input gambar kabutnya semakin banyak tapi dia tidak double tidak pula bergetar pokoknya intinya gambarnya ini ada merah seperti ini kalau dikasih gambar dia gambarnya akan parah sekali nah pokoknya kalau ditonton itu nggak enak sama sekali ditonton nah seperti yang awal tadi tv ini kerusakan pada lahirnya biasanya ada gangguan di jalur di jalur data yang ke kuping kebanyakan kerusakannya seperti itu kita belum tahu dia ini menggunakan panel apa apakah panel samsung ataupun panel awo biasanya nggak jauh dari itu jarang banget tv Samsung itu menggunakan panel lg ya langsung saja teman-teman kita buka kita lanjut Hai Oke baiklah teman-teman ini dia panelnya ternyata pan atp ini menggunakan panel dari au tidak menggunakan kuping melainkan dia menggunakan dua level shifter Oke langsung saja teman-teman kita ke poinnya nggak perlu diukur-ukur karena memang tegangannya semua normal jadi yang kita lakukan disini hanya membuang dua buah air ini dua buah ada empat empat apa air namun akan saya buang dua saja Oke Bagaimana caranya tonton terus video ini sampai selesai lanjut Hai selamat menikmati selamat menikmati Oke ini dia setelah saya buang dua buah resistor sebenarnya itu adalah LC1 dan LC2 yang bawah ya kita kemudian yang atas itu tidak disolder tetap terhubung ke sisi layar panel nah cukup mudah sekarang kita langsung uji coba jadi kerusakan terpis ini ada jalur LC1 LC2 yang sebelah kanan atau kiri itu bermasalah jadi ketika kita lepas semua tentunya ini tidak akan berhasil gambarnya malah nggak ada keluar gambar tapi hanya cukup dua air saja LC1 LC2 TV ini pun bisa kembali normal ya tidak lagi keluar apa namanya kabut kalau tadi kan ada kabut kekuning-kuningan di belakang layar nah ini cukup normal kalau tadinya seke ketika sudah berapa detik dihidupkan sudah keluar gambar pelangi nya coba kita ulangi hidup dan matikan lagi akan keluar Samsung tanpa garis teman-teman ya berbeda dengan awal dari video tadi menunjukkan trik ini cukup berhasil untuk kerusakan yang satu ini mantap tinggal kasih input gambar jadi tadi ingatkan kembali kalau hanya buang dua jalur saja tentunya kalau kita buang keempat dengan resistor tersebut TV nya akan menjadi ngeblank saja ini untuk kasus ini cukup yang bawah kalau ada kasus yang lain yang dua yang atasnya ini nggak bisa menjadi patokan namun ini bisa menjadikan referensi bagi teman-teman semua Oke langsung saja saya tutup dan kita kasih input gambar antena Hai nah ini dia hasilnya teman-teman karena pakai UHF disini jangkauan dari pemancarnya cukup jauh dan digital pun belum aktif belum nyampai sini dan antena analognya juga belum asuh atau belum dimatikan ya inilah hasilnya semoga bermanfaat bagi semua terima kasih telah menonton semoga barokah bagi semua sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh